Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin, dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan nge-rekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone gaming, yang pastinya cocok dibeli dan dipakai di tahun 2022 ini. Tetapi dihususkan untuk gaming Mobile Legends dengan grafik ultra termurah. So jadi langsung saja, ini dia 6 handphone gaming Mobile Legends Grafik Ultra termurah Juli 2022. Xiaomi resmi memboyong Poco M3 Pro 5G ke Indonesia pada selasa 30 Juni 2021. Ponsel ini melengkapi Poco M3 series di Indonesia, yang sebelumnya hanya diisi oleh Poco M3 reguler. Poco M3 Pro 5G memiliki layar 6,5 inci. Layar tersebut mampu menyajikan gambar dengan resolusi Full HD+, 2400 x 1080p, yang sudah mendukung refresh rate hingga 90Hz. Di bagian atas terdapat sebuah notch tempat menampung kamera selfie 8MP. Seluruh permukaan layar juga telah dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass. Handphone ini ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 700, yang sudah dilengkapi dengan modem 5G. Bagian punggung Poco M3 Pro 5G dihuni oleh 3 buah kamera yang disusun secara vertikal dalam sebuah modul persegi. Sektor daya ponsel ini ditopang oleh baterai 5000 mAh, yang sudah mendukung fast charging 18W. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10S terletak dari segi layarnya, yang sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci. Serupa dengan Redmi Note 10 reguler, ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang, yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang. Adapun konfigurasi keempat kamera tersebut, masing-masing beresolusi 64MP lensa utama, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Di bagian depan, Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole yang memuat satu kamera selfie 13MP. Redmi Note 10S ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming Mediatek Helio G95. Ponsel ini disokong dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, yang sudah mendukung pengisi daya cepat fast charging 33W. Ponsel ini disokong dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, yang sudah mendukung pengisi daya cepat. Ponsel ini disokong dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, yang sudah mendukung pengisi daya cepat. Ponsel ini masuk kategori ponsel gaming. Sebagai ponsel gaming, seri ini didukung dengan spesifikasi mendukung game mobile Sebagai smartphone gaming, Infinix juga mempoles bagian layarnya Dengan menyertakan panel Full HD Plus Ultra Fluid Display Seluas 6,95 inci dengan represet sebesar 120Hz Infinix Note 11 Pro ditenagai Helio G96 Ultra Gaming Processor Dan tentunya, baterai besar berkapasitas 5000 mAh dengan 33W Super Charge juga ikut dibenamkan di seri Note 11 Pro ini Sehingga mampu mendukung semua aktivitas keseharianmu di luar gaming Di bagian punggung terdapat kamera dengan konfigurasi 64MP, lensa wide f1.7 Kamera kedua 13MP sebagai lensa telephoto f2.5 Dan kamera ketiga 2MP sebagai lensa depth sensor f2.4 Spesifikasi Realme 8 sendiri bisa dibilang tidak banyak berbeda jika dibandingkan dengan pendahulunya Bahkan Realme 8 masih menggunakan seri chipset yang sama, yaitu chipset gaming Helio G95 Chipset gaming ini akan mendapat dukungan kinerja dari RAM 8GB serta memori internal 128GB yang jelas sangat besar Perbedaan yang signifikan pada spesifikasi Realme 8 ada pada bagian kamera Dimana seri ini telah menggunakan sensor 64MP wide, sementara Realme 7 hanya 48MP Sensor lain yang hadir antara lain 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP depth sensor Sementara di bagian depan ada kamera selfie 16MP Bagian baterai juga cenderung sama Keduanya menggunakan baterai 5000mAh dengan pas charging 30W Yang mampu mengisi daya hingga 100% dalam waktu 65 menit saja Poco M4 Pro menggunakan layar AMOLED berukuran 6,43 inci Dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, dan touch sampling rate 180Hz Di bagian punggung Poco M4 Pro hadir dengan 3 kamera Yaitu kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP Lalu, kamera depannya beresolusi 16MP Chipset Mediatek Helio G96 menjadi andalan di sektor dapur pacu Prosesor ini dibantu oleh RAM 6 dan 8GB Sementara memori internalnya berkapasitas 128 dan 256GB Baterainya berkapasitas 5000mAh dengan pas charging 33W Fitur lain di Poco M4 Pro yakni dual SIM, slot microSD hingga 1TB, RAM virtual tambahan, infrared blaster, NFC, sertifikasi IP53, jack headphone 3,5mm, USB-C, dan sensor sidik jari di samping Samsung Galaxy M32 menggunakan layar Super AMOLED 6,4 inci Resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel Aspek rasio 20 banding 9 dengan dukungan refresh rate 90Hz Sebagai mana Galaxy M series pada umumnya Galaxy M32 juga memiliki desain layar Infinity-U Yakni lubang kamera yang terpatri di sisi atas layar Untuk kewadah kamera depan beresolusi 20MP Di sisi belakang terdapat 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 64MP dan kamera ultrawide 8MP Dua kamera lainnya yakni kamera makro dan depth sensor sama-sama beresolusi 2MP Samsung Galaxy M32 ditenagai chipset Mediatek Helio G80 dan GVU Mali-G52 MC2 Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh yang didukung pengisi daya cepat 25W Samsung mengklaim baterai 5000mAh Galaxy M32 bisa diisi 50% dalam waktu 30 menit saja Nah itulah dia 6 handphone gaming mobile legend grafik ultra termurah Juli 2022 ini Gimana? Tertarik untuk membelinya? Soal seperti biasa link pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar Baiklah sekian dulu untuk video kali ini Thanks yang udah nonton gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye